Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berada di SMKN 1, beringin Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Saya melihat proses vaksinasi untuk seluruh pelajar berjalan dengan baik, dan saya minta SMA Negeri 1 perbaungan Kabupaten Deliserdang berdagai. Silahkan disampaikan. Terima kasih. Terus semangat, semangat. Silahkan, hari ini berapa yang divaksin? Ya, hari ini 3.000 dosis vaksin, Pak. Oh, banyak sekali, ya. Iya, Pak. Itu untuk pelajar semuanya, 3.000 itu? Untuk pelajar dari lima sekolah, Pak. Oh, pelajar lima sekolah, bagus. Iya, Pak. Vaksinya? Vaksinya. Komplet, siap? Komplet, siap. Ada? Ada. Komplet, Pak. Siap. Oke. Beringkat. Oke. Masih ada yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan? Ijin, Pak. Masih ada? Apa? Apa? Baik. Anak darah memakai kebaya. Satu! Duduk bersanding di pelaminan? Satu! Ini ada utusan siswa saya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Satu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama atau yang kedua, vaksinya ini? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Yang pertama. Sudah belajar tatap muka, belum? Sudah, Pak. Sudah berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu? Sudah berapa hari yang lalu? Sudah dua minggu. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Senang pembelajaran tatap muka atau senang belajar online? Senang tatap muka, Pak. Kenapa? Lebih gampang memahami materi. Oh, iya, baik-baik-baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, Pak. Nama awak Muhammad Pajar Alphard. Awak ini siswa dari SMA Negeri 1 Perbongan. Jadi gini, Pak Presiden, awak ini mengasih tahu sama kawan-kawan awak yang di seluruh Indonesia ini, bahwasannya vaksin itu aman. Betul enggak kawan-kawan? Betul enggak kawan-kawan? Dan alhamdulillah ya, Pak. Kami udah bisa tatap muka, Pak. Walaupun bergantian, Pak. Dan itu udah mantap kali bagi kami, Pak. Betul enggak kawan-kawan? Betul. Dan juga, Pak, kami melihat Bapak secara virtual gini aja, Pak. Bah, senangnya bukan main, Pak. Terbawa mimpi tadi malam, Pak. Apalagi, Pak, kalau Bapak datang kemari, Pak. 15 menit aja, Pak, dari beringin, Pak. Dekatnya, Pak. Nanti kalau Bapak kemari, kami kasih dodol, Pak. Boh, dodol kami, Pak. Enaknya bukan main, Pak. Kemarilah, Bapak, ya. Baiklah, sekarang pindah ke Kautim SMA 1 Tenggarong Putai. Dekatan Negara, silahkan. Silahkan. Kalau Ketua Artam, beri malam, salam, dari kami. Bapak kemari, Pak. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, nama saya Haji Asran, SPD-MPD, Kepala SMA Negeri 1 Tenggarong, Kabupaten Putai Katanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah, Bapak Presiden, pada hari ini di SMA 1 Tenggarong melaksanakan vaksinasi massal jumlah 1.500 orang. 1.500? Ya. Beberapa sekitar sekolah yang ikut di sini, Pak Presiden. Mohon izin, Pak Presiden. Ada siswa kami ini ingin menyampaikan kepada Pak Presiden. Silahkan. Halo, Pak. Sebut orang-orang tuh, Munetam belum kenal, berarti belum sayang loh, Pak. Jadi, Munetam kenalan dulu nih, Pak. Berkenalkan. Nama saya Muamar, dari SMA 1 Tenggarong. Pak, saya ini nggak berkesan dengan kita nih, Pak. Nggak bicarang dikit aja loh, Pak. Pak, saya tuh nggak berkesan, Pak. Tentang negara hitam nih, Pak. Menurut demografinya. Nah, kami-kami ini kan generasi milenial loh, Pak. Nah, kendia yang jadi penerus bangsa itu kan kami, Pak. Kualitas kami harus baik loh, Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Kami udah lumayan baik menurut saya. Soalnya kami udah paham teknologi. Kami udah paham harus globalisasi. Tapi, ada tambahan lagi dari Pak Jokowi nih. Diberinya vaksin loh ke kami. Makin semangat. Kami nih, Pak. Dia nggak sekolah offline, Pak. Kamu udah offline dia. Nggak semangat deh kami di sekolah tuh, Pak. Kami dapat kegiatan biasa lagi, Pak. Nanti nyari rumah mahal, Pak. Nonton drakor mahal kami kami nih, Pak. Penthouse, mouse-mouse, lain-lain nggak tuh, Pak. Kamu udah di sekolah kan. Oh, semangat deh kami nih, Pak. Kamu udah semangat kan. Nggak bisa deh negara majukan dia nih, Pak. Kamu di tangan kami. Makasih vaksinnya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi anak-anak meskipun pintar-pintar-pintar-pintar, tapi kalau tidak sehat untuk apa? Oleh sebab itu, anak-anak harus sehat. Pintar, tapi juga sehat. Sehingga divaksin agar tidak terpapar oleh COVID-19. Ya, anak-anak belajar terus. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Oke. Bapak, saya mau bicara juga, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerissa Arfiana Gemilang. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Tenggarong. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Pak. Tenggarong ini merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua. Nah, di Tenggarong ini, Pak, biasanya tuh ada semacam upacara adat istiadat. Nah, namanya tuh Eraw. Nah, Eraw ini, iya, Pak, Eraw. Nah, Eraw ini merupakan kegiatan yang sangat sakral. Dan mun kemai tuh, Pak, Eraw Maha, ada namanya Tifaf, yaitu Tenggarong International Arts Festival. Nah, munnya Tifaf nih, Pak, ada dari kelompok dari internasional yang menunjukkan seni dan budaya dari negara mereka. Nah, sedihnya tuh, Pak, selama kurang lebih dua tahunan nih kan, udah pandeminya, Pak. Nah, sedih bener, Pak. Padahal saya tuh gak awal bener mendatangi tuh gak festival, gak upacara macam adat gak tuh, Pak. Nah, saya tuh gak bener, Pak, ke depannya tuh pandemi ini segera berakhir dan festival-festival Tegaktu tuh dapat diselenggarakan kembali di Tenggarong kami yang tercinta ini, Pak. Ya, kita harapkan itu. Jadi, kalau nanti keadaan sudah normal, artinya apa? Semuanya sudah divaksin dan tetap semuanya pakai masker. Sehingga kegiatan-kegiatan festival, pertunjukan itu semuanya bisa dilakukan, tetapi tetap memakai protokol kesehatan yang ketat. Kalau nanti pandemi sudah menurun-menurun-menurun, silakan untuk diadakan kembali festival itu. Pak Presiden, Pak Presiden, apa yang disampaikan kanak-kanak tadi, Pak Presiden, sebenarnya si Datu dah kepai, Pak Presiden, pelaksanaan pembelajaran online atau daring nih, Pak Presiden. Si Datu nak minta pelaksanaan tatap muka, Pak Presiden. Tetap muka kan boleh, silakan segera melakukan tetap muka asal kabupaten atau kota itu sudah berada di level di bawah 4, 3, atau 2, boleh. Gurunya divaksinasi, anak-anak divaksinasi enggak apa-apa, vaksinasi pertama dulu enggak apa-apa, silakan. Tetapi juga pembelajaran tatap muka terbatas, bisa 30 persen, bisa 50 persen. Sif berarti. Terima kasih, Pak Presiden. Mudah-mudahan, Pak Presiden, sehat selalu, beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Dan kita harapkan setelah vaksinasi ini semuanya sehat dan terhindar dari terpaparnya COVID-19. Saya tutup, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.